Halo guys, selamat datang dan balik lagi bersama Jawa E-School Pernahkah kalian mendengar nama Smitty Warbandman Jensen? Yap, bila kalian pernah menonton serial kartun Spongebob Squarepants Produk Sinegelodion tentunya kalian tidak akan asing lagi dengan nama yang satu ini Nama Smitty Warbandman Jensen pernah muncul di salah satu episode Spongebob Squarepants yang berjudul OneCraft Trust Tapi, tahukah kamu kalau Smitty Warbandman Jensen itu memang benar-benar ada di dalam kehidupan nyata? Pria kelahiran Oklauma ini memang dikenal sangat senang mengambil sebuah lingkup cerita dari settingan kehidupan pribadi-nya Begitu juga dengan episode OneCraft Trust yang ternyata menyimpan sejumlah misteri dalam animasi karyanya Salah satunya adalah tentang si nomor satu ini Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah sebenarnya toko dibalik Smitty Warbandman Jensen itu? Seperti dikisahkan oleh para penduduk Oklauma setara turun-temurun Smitty Warbandman Jensen lahir pada tahun 1773 di kota kecil Oklauma, Amerika Serikat Dia adalah seorang koki jenius yang pertama memperkenalkan daging asap dengan saus tomat di atasnya Berkat keahliannya tersebut, banyak orang yang menyebut dengan julukan si koki jenius Daging kuatannya yang terkenal adalah laital mat, yaitu daging setengah mata yang dibakar di atas tungku kemudian ditaburi oleh madu Kembali ke pembahasan mengenai kisah dan legenda Smitty Warbandman Jensen Diceritakan kalau selama 4 tahun lamanya sudah bisnis kuliner, Smitty Warbandman Jensen berjalan dan berkembang sangat besar dengan memiliki beberapa langganan Kelejatan daging olahannya pun hampir terkenal dan tersebar ke seluruh penjuru negeri Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin bertiup Dicisakan kalau suatu ketika ada salah satu inspektur makanan yang datang ke restoran Smitty Warbandman Jensen untuk memeriksa restoran dan tentunya daging olahannya Disini fakta mengejutkan kemudian datang, ternyata setelah dilakukan penyelidikan dalam daging olahan yang Smitty Warbandman Jensen jual ternyata positif mengandung daging manusia Kepolisian Oklahoma pun segera beraksi keras atas laporan inspektur makanan tersebut Dan segera membawa Smitty Warbandman Jensen ke meja hukum untuk dihidiri Dua bulan pasca penangkapannya, Smitty Warbandman Jensen pun akhirnya mengakui kalau dirinya memang memasukkan beberapa daging manusia ke dalam komponen daging olahannya tersebut Namun dirinya mengakui kalau daging manusia yang digunakan tersebut bukan berasal dari manusia hidup yang dia bunuh atau daging manusia yang diperjual belikan Dia bersikuku kalau daging manusia yang digunakan hanya berasal dari sebuah mayat manusia yang ditemukan Dan dengan alasan itu pula dia berasumsi bahwa dia tidak bersalah pada kasus ini Tapi pengadilan tidak bergeming dan dengan tegas pengadilan menyatakan kalau Smitty Warbandman Jensen bersalah atas tindakannya serta terjatuhkan dengan hukuman mati Dan dengan terpaksa sangkok jenius tersebut pun menerima hukuman atas tindakannya tersebut Namun sebelum Smitty Warbandman Jensen meninggal dia meminta satu permintaan kepada pemerintah setempat agar di makam untuknya kelak ditulis bukan dengan namanya Melainkan dia meminta agar makamnya ditulis dengan angka 1 Hal ini untuk membuktikan kepada generasi berikutnya bahwa dia masih menjadi orang yang nomor 1 mesti kelak nyawanya sudah tidak ada di dunia Kabarnya permintaan tersebut dipenuhi oleh pemerintah setempat namun konsekuensinya makam dia akan diraihsakan oleh pemerintah Oklahoma demi alasan tertentu Dan semua yang berkaitan dengan Smitty Warbandman Jensen sangat diraihsakan oleh pemerintah setempat Begitupun dengan keberadaan dari lokasi makamnya yang legendaris tersebut Kok nondanya sebagian penduduk Oklahoma saja yang tahu lokasi dimana makam tersebut berada? Kini bila kalian mengunjungi Oklahoma dan bertanya pada penduduk lokal disana tentang nama Smitty Warbandman Jensen Maka semua orang penduduk itu akan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 atau dia adalah si nomor 1 Mirip dengan apa yang terdapat dalam cerita Spongebob Squarepants Nah itu lagi kisah tentang Smitty Warbandman Jensen si nomor 1 di dunia nyata Nah sekian video ini, terima kasih